Pemirsa KPU menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR RI di Pemilu 2024. Dari 9.917 pendaftar terdapat dua nama yang gugur. Ketua KPU RI Hashim Ashari menjelaskan terdapat beberapa daftar nama yang gugur dalam pencalonan legislatif. Salah satunya yang ini mantan narapidana yang belum memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Mantan narapidana diperbolehkan mendaftar asalkan sudah melewati masa jeda lima tahun terhitung selesai menjalankan hukumannya. Sementara itu masyarakat bisa melihat ada siapa saja calon legislatif di daerahnya masing-masing karena nama-nama DCT akan diunggah di website resmi KPU pada Sabtu besok. Kemudian ada satu orang yang tidak memulih syarat berkaitan dengan masa jeda lima tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalankan bidana. Jadi bagi orang yang terkena bidana itu masih tetap dapat mendaftarkan diri dengan sejumlah persyaratan di antara. Terima kasih telah menonton!